Wabah ulat bulu menyerang 200 rumah di desa Seinangka, kecamatan Seikepayang Barat, Kabupaten Asahan pada Jumat 31 Maret 2023. Serangan ulat bulu tersebut diduka berasal dari pohon berombang yang berada di tepi pantai perairan Asahan. Kondisi terparah terjadi pada Rabu 29 Maret 2023 lalu, karena wabah ulat bulu masuk ke dalam rumah warga hingga mengganggu jam tidur dan aktivitas di dalam rumah. Ulat bulu yang memiliki tubuh kecil ini masuk dari atas celah dinding papan dan teras rumah warga. Serangan ulat bulu tersebut merupakan serangan paling parah dari tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan Al-Husayni Sitorus BPD desa Seinangka, serangan terparah terjadi di dusun tiga desa Seinangka, sebab terdapat beberapa warga yang mengungsi akibat serangan tersebut. Ia mengaku sudah melakukan upaya dan memohon bantuan melalui pemerintah desa maupun kecamatan. Bahkan ia mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke anggota DPRD Kabupaten Asahan. Sementara dari amatan Tribun Medan, warga menggunakan cairan yang dibuat seadanya dari bensin dicampur dengan sabun dan air, dengan harapan ulat bulu yang menyerang rumah tersebut bisa pergi. Ia Sitorus salah seorang warga yang mengungsi akibat wabah tersebut mengaku sudah seminggu dirasakannya dan harus menahankan tidur dengan rasa gatal. Ia mengaku aktivitasnya yang biasa-biasa saja berjualan di alaman rumah, terpaksa harus pindah dan membayar sewa. Ia berharap pemerintah Kabupaten Asahan segera mengatasi wabah tersebut dan masyarakat dapat nyaman tinggal di rumah tanpa harus khawatir gatal karena serangan ulat bulu. Ketika kurang lebih seminggu yang lalu, Bang. Kalau sumber resmi dari mana, Bang? Sumber resmi dari pohon-pohonan yang ada di pesisir pantai, Bang. Ini udah menyerang kemana aja nih ulat bulunya? Ulat bulu ini menyerang dari Yusun 3 sampai Yusun 4, Bang. Ada berapa rumah itu, Bang? Kalau rumah saya kurang tahu, tapi yang jelasnya 200 kakak saya yakin lah, Bang. Udah upaya apa aja yang dilakukan pemerintah desa, Bang, untuk melaporkan ini kemana aja? Kebetulan saya BPD disini, desa Senangka ini. Jadi saya tanggapi inspirasi masyarakat. Saya sudah melaporkan ke kepala desa dan juga kepala desa sudah saya konfirmasi melaporkan ke Kecamatan, Bang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!